Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, bahagia adik-adik sekalian setan air Semoga kita semua dalam keadaan sehat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 Dari 21.952 Nah adik-adik perlu perhatikan Untuk menghitung cepat akar pangkat 3 ini Yang harus kita ingat adalah Pertama, untuk angka puluhan ribu Jawabannya itu sudah pasti adalah 2 digit atau 2 angka Jadi jawaban dari akar pangkat 3 yang puluhan ribu Sudah pasti adalah 2 angka Kita beri tanda seperti ini saja Kemudian setelah itu Langkah selanjutnya adalah Kita lingkari, kita tandai angka yang paling akhir Yaitu angka 2 Kemudian setelah itu Kita lihat Jika angka belakangnya adalah 2, 3, 7, dan 8 Maka jawaban dari nilai paling akhir di sebelah sini Itu adalah 10 dikurangi angka tersebut Tetapi Jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawaban di angka terakhir ini adalah Bilangan itu sendiri Karena kita lihat di sini Angka paling belakangnya adalah angka 2 Maka kita masuk ke dalam kategori yang ini Yaitu Hasilnya adalah 10 dikurangi angka tersebut Yaitu 10 dikurangi 2 10 dikurangi 2 adalah 8 Maka kita letakkan angka 8 di paling belakang ini Nah Setelah kita dapatkan angka yang paling belakang Kita sekarang mencari Angka yang paling depannya Nah untuk mendapatkan angka yang depan ini Kita masuk ke langkah selanjutnya Yaitu seperti ini Nah Untuk mendapatkan angka yang paling depan Adik-adik yang perlu ingat atau hafalkan adalah Adik-adik harus hafalkan dulu Tabel pangkat 3 dari angka 1 sampai dengan 5 Jadi hafalkan 1 pangkat 3 itu Sama dengan 1 x 1 x 1 Sama dengan 1 2 pangkat 3 sama dengan 2 Dikali 2 x 2 sama dengan 8 Sampai dengan terakhir yaitu 5 pangkat 3 yaitu Sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 Sama dengan 125 Nah Setelah adik-adik hafalkan tabel pangkat 3 1 sampai 5 ini Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu Tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Menyisakan 3 angka di belakang Maksudnya seperti ini Menyisakan 3 angka di belakang Kita hitung rame-rame Di sini 1 angka 2 angka 3 angka Kemudian kita tarik di sebelah sini Jadi menyisakan 3 angka di belakang Kemudian kita lihat Angka yang sebelah kiri Atau angka sisanya adalah 21 Kita beri tanda angka yang 21 nya dulu Nah Setelah itu Setelah kita tanda angka 21 Kita lihat lagi langkah selanjutnya Cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya lebih kecil Atau sama dengan angka di sebelah kiri garis Jadi cari angka yang tabel Hasil dari tabel perpangkatan 3 ini Yang lebih kecil Atau mendekati Atau sama dengan dari 21 Kita lihat Satu persatu yuk Angka 1 ini lebih kecil daripada 21 Dia masuk kategori ini Kita beri tanda dulu Kemudian angka 8 Juga lebih kecil daripada 21 Nah karena ini jawabannya Sudah pasti satu angka Maka angka 1 Kita coret Kita sisakan tanggal Apa? Yang angka 8 Ya adek-adek Kemudian Angka selanjutnya Yaitu 27 27 itu tidak masuk ke kategori ini Karena 27 itu lebih besar daripada 21 Maka deretan ini yang kita pakai Sebagai angka paling depan Nah Pertanyaannya Apakah angka ini yang kita masukkan ke sini Ternyata bukan adek-adek Setelah kita tahu yang paling kecil itu sini Yang dimasukkan adalah Angka yang 2 nya ya adek-adek Jadi angka 2 ini yang kita letakkan di paling depan Jadi seperti ini Nah ini Sampai saat ini Berarti kita sudah bisa mendapatkan jawaban dari Akar pangkat 3 dari 21.952 itu adalah 28 Nah adek-adek perlu ingat langkah-langkah tadi Ini sebenarnya langkah ini sangat cepat Kalau adek-adek sudah hafal benar caranya Dan di video-video sebelumnya Papi sudah men-share Bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari mulai ratusan sampai dengan ribuan Oke adek-adek Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua Papi sudah kapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar Dan tetap semangat untuk belajar